Munculnya foto wali kota Surabaya Tririsma hari ini di alat peraga kampanye pasangan Eri Cahyadi dan Armuji dilaporkan warga ke bawah selu kota Surabaya. Ikut ditampilkannya foto Risma di alat peraga kampanye dinilai sebagai pelanggaran pemilu. Selain tampil di alat peraga kampanye yang tersebar di sejumlah jalan di kota Surabaya, foto Risma bersama dengan paslon dari PDIP ini juga terpasang di sejumlah reklama berbayar. Muhammad Soleh, salah seorang warga yang melapor ke bawah selu menilai tampilnya foto Risma di APK Paslon merupakan pelanggaran kampanye. Hal ini dikarenakan di APK tersebut tidak dijelaskan posisi Risma sebagai wali kota Surabaya atau ketua DPP PDIP di mana ada dua laporan dari warga yaitu dugaan pelanggaran pemilu dan pidana. Kita melaporkan tindakan wali kota Surabaya di mana tindakan itu menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu siapa, Eri dan Armuji. Kita membawa bukti di mana APK-APK reklama yang menurut kita dugaannya adalah dugaan reklama. Potong, di situ ada gambar Bu Risma. Tetapi Bu Risma tidak mencantumkan posisinya dia sebagai apa. Apakah dia sebagai wali kota ataukah dia sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Banyak masyarakat yang tidak tahu kalau Bu Risma itu adalah pengurus DPP PDI. Karena cuma ditulis di sini Bu Risma, iki pengurusku, maka ini patut dimaknai sebagai penurus wali kota. Maka ini adalah tindakan menurut saya pidana ada ancamannya tiga bulan dalam undang-undang 10 tahun 2016. Maka kita berharap Bawaslu segera menindaklanjuti. Bawaslu tidak boleh lemot, Bawaslu tidak boleh apa ya menurut saya dalam kasus karena ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Di mana orang selalu menggambarkan Bu Risma itu sebagai sosok yang bersih. Tetapi reklama-reklama ini mayoritas adalah bergambar RG. Dan kalau kita lihat pada 5 tahun 2019, di situ juga ada pelanggaran di mana setiap reklama itu wajib mencantumkan masa izin berlaku. Dan itu tidak ada. Yang kita foto, kita sampaikan bukti kepada Bawaslu itu tidak ada. Tetapi untuk di Bawaslu ini adalah domainnya terkait apakah tindakan wali kota pembiaran itu sebagai bentuk yang menguntungkan salah satu pasangan calon, nah itu menjadi domain dari Bawaslu. Terkait PKPU 11 tahun 2020, Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016. Sementara itu Komisioner Bawaslu Surabaya, Usman mengaku akan melakukan rapat koordinasi dengan Gakumdu terkait laporan warga tersebut. Terkait dengan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Pilkada yang diduga dilakukan wali kota Tririsma hari ini juga akan dikaji oleh Bawaslu Surabaya. Laporan Nawa Pak Muhammad Sohlet datang ke Bawaslu, kami terima berkas penyampaiannya. Jadi pertama itu terkait dengan penyampaian berkas dulu. Dari situ akan kita lakukan gajian awal, bila mana nanti ada kekurangan berkas, akan kita berikan pemberitahuan untuk melengkapi berkas tersebut. Itu kita berikan waktu kurun dua hari untuk melengkapi. Setelah itu nanti akan kami proses, kalau memang berpotensi pada tidak pidana, akan kita melibatkan tim Gakumdu untuk pembahasan itu selanjutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Surabaya, bila mana ada pelanggaran, kami siap untuk menerima dengan catatan yang jelas, laporan itu terpenuhnya syarat formil dan materi. Nantinya itu akan diterjepkan? Makanya kita kaji, kalau itu memang potensi pelanggarannya administratif, akan kita teruskan kepada Satpul PB untuk menertiba. Sedangkan kalau itu pelanggaran pidana terkait dengan pasal 71-nya, akan kita proses lewat Gakumdu. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tririsma hari ini juga dilaporkan Komite Independen Pengawas Pemilu atau KIPP Jawa Timur terkait penggunaan fasilitas umum, yaitu Taman Harmoni sebagai lokasi deklarasi pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji. Terima kasih telah menonton!